Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya ya Serba Inspirasi Mudah-mudahan kali ini videonya dapat memberikan manfaat ya Baik itu untuk pemula Ataupun untuk yang sudah jalan beberapa waktu Beberapa bulan atau beberapa tahun Di bursa saham atau di pasar modal Pada kesempatan kali ini Saya ingin share terkait dengan 7 notasi atau 7 tato ya Dari bursa kepada emitmen Jadi begini Pada saat ini Pada saat ini Bursa terus-terusan melakukan inovasi Demi untuk melindungi para investor Baik itu retail maupun investor institusi dan lain sebagainya Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Atau yang sudah yang go public Itu bermacam-macam karakternya Kalau bahasa jauhnya ada yang beler Ada yang nakal dan sebagainya Untuk itu Pihak bursa menetapkan 7 warning 7 notasi 7 tato Jadi nanti di online trading itu Di sebelah nama Di sebelah nama Emitmen Itu ada kode misalkan B warna merah gitu ya Kemudian A D Dan lain-lain Untuk itu pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing terkait 7 notasi itu Dan berikut daftar nama-nama perusahaan apa saja Yang telah ditato oleh perusahaan Untuk apa ini? Karena ini penting teman-teman Ya Ini penting Kita sebagai investor Kita harus membeli yang perusahaan yang memang benar-benar bagus Ya Nanti setelah ini akan kita jelaskan Apa saja 7 tato itu 7 notasi itu Dan Peranannya seperti apa Oke ya Langsung saja kita ke poin pertama Ke poin pertama Yaitu Tato Bersimbolkan huruf A Ya disini Jadi Huruf A warna merah Nanti akan terselip Di sebelah kanan nama emitmen Pada online trading Di masing-masing sekuritas Ya Nah Artinya apa? Kode A ini mengartikan Adanya opini tidak wajar Dari akuntan publik Ya Jadi gitu Jadi Setelah di Audit Setelah diperiksa Ya Setelah diperiksa oleh akuntan publik Itu Ada opini yang tidak wajar Dari laporan keuangan Misalkan dan lain-lain Ya Gitu Ini kode hurufnya A Oke lanjut Kemudian kita ke Tato berikutnya Yaitu Kode B Teman-teman Ya Ada lagi namanya Kode B Ini adalah Simbol Simbol Karena adanya permohonan Pilot Permohonan Pernyataan Pilot ya Jadi ini lebih ngeri Teman-teman ya Jadi perusahaan yang Di Tato warna B Itu Melakukan permohonan Untuk Pernyataan Pilot Ya Gitu Itu kode Notasi B Di perusahaan Ya Di Sebelah nama Emitment Oke lanjut Kita ke Poin berikutnya Nah Disini ada D Teman-teman D ini Adalah Adanya opini Tidak menyatakan pendapat Ya Disclaimer Dari akuntan publik Ya Jadi dari Setelah Ada Audit dari External Ya Independent Audit tersebut Tidak memberikan Pernyataan apapun Gitu Ya Seperti itu Kita lanjut Kemudian ada E Ya E Itu adalah Laporan terakhir Menunjukkan Ekuitas negatif Jadi hati-hati Pada saat Ada Saham Yang di belakang Kodenya Di sebelah kanannya Ada kodenya E Berwarna merah Itu berarti Laporan terakhir Kan Laporan terakhirnya Menunjukkan Ekuitas Negatif Ya Bahwa perusahaan tersebut Negatif Keuangannya Oke Lanjut Kemudian ada L L L ini adalah Perusahaan yang Belum menyampaikan Laporan keuangan Ya Baik itu Setengah semester Atau satu semester Intinya Perusahaan tersebut Emitment tersebut Telat Atau belum menyampaikan Laporan keuangan Oke ya Kalau L ini Seperti itu Kemudian ada M M ini adanya Permohonan Penundaan Ya Disini Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Atau PKPU Oke ya Jadi Biasanya Sebuah Perusahaan Atau Korporasi Itu Menerbitkan Surat Utang Atau Obligasi Ya Dimana Pada saat Jatuh Tempo Perusahaan tersebut Harus Membayar Hutang-hutang Tersebut Namun Dengan Kode M ini Perusahaan Perusahaan Tersebut Memberikan Atau Menyampaikan Permohonan Penundaan Untuk Membayar Hutangnya Silahkan Ditelaah Sendiri Apa Sisi Negatif Yang bisa Kita Ambil Dari Ini Oke ya Selanjutnya Ada satu lagi S Teman-teman S Ini adalah Laporan terakhir Menunjukkan Tidak ada Pendapatan Usaha Artinya Gotong Royong Artinya Tidak ada Pendapatan Usaha Sama sekali Di laporan Terakhir Ini sudah Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Teman-teman Ini Menjadi Penting Bagi kita Seorang Investor Khususnya Jadi Kalau Seorang Trader Apalagi Dait Trader Itu Mungkin Tidak terlalu Pengaruh Signifikan Karena Proses Pembeliannya Hanya Dilakukan Pada Saham-saham Yang Fluktuatif Harganya Artinya Ada gerakan Naik dan Turun Terus Begitu Akan tetapi Seorang Swinger Atau Seorang Investor Jangka Panjang Ini Wajib Hukumnya Untuk Memperhatikan Kode-kode Ini Selama Ini Kita Tidak Tahu Investor Tidak Tahu Kalau Tidak Melihat Laporan Keuangan Secara Rinci Dan Mendetail Terkait Dengan Hal-hal Seperti Ini Contoh Dari Ketujuh Ini Dari Ketujuh Tato Ini Jenis Tato Ini Yang Paling Berbahaya Menurut Saya Adalah Kode B Teman-teman Kenapa Karena Kode B Ini Adanya Permohonan Pernyataan Pilot Teman-teman Bayangkan Berusaha Berusaha Tutup Berusaha Bangkrut Pilot Kalau Misalkan Untuk Yang Misalkan Laporan Apa Laporan Keuangan Belum Ini Mungkin Masih Ada Beberapa Kendala Mungkin Gitu Tapi Kalau Sudah Menyangkut Ke B Ini Itu Adanya Permohonan Pernyataan Pilot Ini Sungguh Luar Biasa Bagi Investor Jadi Monggo Teman-teman Yang Saat Ini Portofolionya Ada Kode B Di Belakang Atau Di Sebelah Kanan Dari Nama Emitment Saran Saya Sebaiknya Segera Dijual Kenapa Kita Tidak Tahu Prosesnya Ini Seperti Apa Step-step Ini Sampai Dimana Tahu-tahu Nanti Berusaha Menyampaikan Bahwa Amitmen Dengan Kode Ini Misalkan ABCD Itu Telah Diputus Oleh Pengadilan Bahwa Perusahaan Tersebut Adalah Pilot Maka Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Proses Panjang Uang Kita Tidak Jelas Investor Tidak Jelas Terkatung Katung Dan Sebagainya Untuk Itu Monggo Bagi Seorang Investor Atau Misalkan Swing Yang Memegang Saham Berdurasi 2 Sampai 12 Minggu Silahkan Dilihat Kode-kode Ini Tapi Kalau Untuk Day Trader Atau Mingguan Ini Tidak Perlu Atau Tidak Terlalu Berpengaruh Kecuali Kode B Adanya Permohonan Pernyataan Pilot Kalau Cuma Ada Opini Tidak Wajar Ini Biasa Mungkin Inilah Atau Adanya Opini Yang Tidak Menyatakan Pendapat Ini Mungkin Aras Aras Gitu Mungkin Laporan Terakhir Menunjukkan Ekuitas Negatif Ini Mungkin Kedepan Bisa Diperbaiki Misalkan Gitu Ya Tapi Yang B Ini Bahaya Teman Teman Yang B Ini Yang Bahaya Oke Dari 7 Notasi Atau Bursa Emitment Bursa Kepada Emitment Inilah Saran Saya Perhatikan Ini Kode Ini Yang Paling Penting Adalah B Yang Paling Penting Adalah B Oke Dari Sekian Banyak Atau Dari Sekian 7 Ya Dari Sekian Banyak Emitmen Yang Terdaftar Di Bursa Ada 500 Lebih Itu Apa Saja Ada Berapa Saham Yang Ditato Bursa Oke Kita Selanjutnya Lihat Nah Ini Teman Update Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 15 00 WIB Ini Ya Itu Terdapat 87 Emitmen Terkena Tato Oleh Bursa Satu Itu ZIN Ya PTK Puas Prima Kul Itu Kodenya L Terus Disini Teman Teman Ada Etwa Tirem MGNA Globe Safe 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 Stead Safe PT Stead Safe Ini Apa PT Apa Ini Saya Belum Tahu Ini Kalau Ada PT Safe Terus Teman Teman Ini Ada Kapal Juga SIMA MDRN Pol Oke Kita Lanjut Lagi Ini Ada CNKO Taksi Cani Agro Agro Masuk Juga Ternyata EL 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 Gitu Ya Terus Kita Nyari Yang B Teman Teman Nah Ini Ada Teman Teman Gull Pita Golden Plantation B Teman Teman Ya Ini Ini Teman Teman Nomor 39 PT Golden Plantation Atau Gull Kode Sahamnya Itu B Itu Tadi Ya Poin B Adanya Permohonan Pernyataan Pilot Ya Sama L Laporan Keuangan Yang Telat Ini Satu Ya Gull Kemudian Kita Next Lagi L L L L L L L S Oh Sudah Gak ada Teman Teman Gak ada Cuma Tadi Satu Ya Sudah Satu Teman Teman Ini Update Per 21 Juli Teman Teman Jadi Bisa Saja Ini Nanti Berubah Misalkan 3 Hari Lagi Berubah Terus Kemudian 10 Hari Lagi Berubah Silahkan Kunjungi Situs IDX Teman Teman Untuk Memastikan Ini Update Itu Seperti Apa Atau Kalau Enggak Gini Yang Paling Penting Adalah Disini Teman Teman Memahami Ini Dulu Kode Kode Ini A B D E L M S Ini Ini Yang Paling Penting Kode Ini Apa Kode B Apa Kode A Kode D Apa E Apa Dan Seterusnya Nanti Biasanya Teman Teman Hanya Cukup Melihat Di Online Trading Masing Di Aplikasinya Masing Masing Kalau Misalkan Di Depannya Di Samping Kanannya Ada Kode A Berarti Ada Opini Tidak Wajar Dari Akuntan Publik Misalkan B Adanya Permohonan Pernyataan Pilot Misalkan Dan Seterusnya Oke ya Teman Teman Ini Penting Ya Teman Teman Dihapalin Itu Oke Mungkin Itu Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Jangan Lupa Share Juga Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax